Kementerian Kesehatan beberapa kali melakukan perpanjangan vaksin MR atau vaksin campak dan rubella. Hingga batas waktu Desember 2018 lalu, Dinas Kesehatan Berangin mengaku tetap tidak mencapai target. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Berangin, Solahuddin, Merangin hanya mampu 90% dari 95% yang ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan. Seperti biasa, yang paling banyak tidak melakukan vaksin adalah pondok pesantren. Dengan masih banyaknya yang belum melakukan vaksin ini, Kadis Kesehatan menyatakan untuk mengantisipasi ini dilakukan imunisasi rutin. Memang kita pas di batas waktunya masih di bawah daripada target nasional yang diharapkan. Tetapi ini terus kita pacu di imunisasi rutin. Yang spesifik, yang khusus, itu kita di angka 90-an.